Cara membeli centang hijau di WhatsApp bisnis Oke guys, perlu teman-teman ketahui Centang hijau di WhatsApp itu cuma bisa di WA bisnis Dan tidak bisa di WA pribadi Jadi harus WA bisnisnya syarat pertama Kemudian rupa-rupanya centang hijau itu tidak dijual Dalam tanda kutip oleh pihak WhatsApp langsung Melainkan kita harus melalui pihak ketiga Yang bernama BSP atau Business Solution Provider Yang merupakan pihak ketiga yang diverifikasi oleh pihak WhatsApp Hal itu dijelaskan di laman bantuannya WhatsApp Nah ini adalah laman bantuan WhatsApp Di sini dia menjelaskan apa itu penyedia solusi bisnis Atau Business Solution Provider tadi atau BSP tadi Nah jadi Anda harus bekerja sama dengan pihak penyedia solusi bisnis tersebut Atau BSP tersebut untuk bisa mengelola komunikasi Anda dengan pelanggan Kenapa harus menggunakan jasa BSP ini Atau pihak ketiga bernama BSP ini Karena pihak BSP ini memiliki teknologi untuk melakukan pengiriman pesan secara massal Kemudian untuk mengelola pesan melihat statistik dan lain sebagainya Dilansir dari laman kumparan Di sini ada 5 WhatsApp BSP atau Business Solution Provider terbaik Pilihan perusahaan besar Indonesia Nah di sini yang satu adalah Mekari Kontak Kemudian yang nomor dua adalah Balantum Yang ketiga Kiskas Kemudian nomor empat HubSpot Yang kelima Jati Software Nah di sini saya mau mencoba mempelajari yang dari Balantum ini Di sini ada website resmi Balantum Nah di website resminya ini mereka menjelaskan cara mudah dapat jentang biru Namun tidak semudah itu Teman-teman yang ingin mengajukan jentang hijau ini Harus memenuhi beberapa persyaratan yang ditetapkan Yang pertama adalah bisnis yang dimiliki harus sudah berbentuk CV, PT atau Yayasan Jadi tidak bisa yang bisnis-bisnis perorangan Yang UMKM biasa yang belum berbentuk CV atau PT atau Yayasan Jadi harus bikin dulu Kemudian nomor dua memiliki ID Facebook Business Manager Ini bisa dicari di Facebook Ada banyak tutorialnya Nanti ID-nya ini juga didaftarkan ke pihak Balantum ini Pihak ketiga ini Yang ketiga memiliki website resmi untuk bisnis atau perusahaan Jadi bisnisnya harus punya website resmi Tidak bisa hanya sekedar akun sosial media Atau akun jualan di Shopee, di TikTok atau di Tokopedia Tapi harus punya website resmi www.bisnisanda.com Kemudian syarat yang keempat Bisnis sudah cukup populer dan dikenal oleh publik Jadi tidak semudah itu untuk mendapatkan jentang hijau Meskipun kita punya uang untuk membayarnya Namun persyaratannya lumayan rumit juga Tapi tidak salahnya dicoba Misalnya abaikan saja yang nomor empat ini Bisnis yang sudah cukup populer Yang penting nomor satu sampai tiga sudah punya Berbentuk CV atau PT atau Yayasan Memiliki ID Facebook Business Manager Dan memiliki website resmi Untuk bisnis atau perusahaan Oke guys Jadi itulah dia tutorial Cara membeli jentang hijau di Whatsapp Yang ternyata harus melalui pihak ketiga Yang bernama BSP atau Business Solution Provider Semoga bisa memberikan pencerahan Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe channel ini Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe channel on Ledpedia TV Biar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari kita